Halo assalamualaikum gimana kabarnya teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Di video kali ini aku akan membuat tabel tantangan menabung dengan nominal 500 ribu rupiah Tujuan aku membuat tantangan menabung kali ini itu untuk dana darurat Tantangan menabung ini cukup mudah kok karena disini tidak ditentukan target berapa lama kamu nabungnya Kamu cukup menabung ketika kamu punya uang sisa kembalian belanja atau uang anggur lainnya ya teman-teman Pertama-tama aku akan menuliskan judulnya terlebih dahulu Kemudian disini aku akan membuat kolomnya ya teman-teman Aku akan membuat 3 kolom dan 27 baris Terima kasih telah menonton Selanjutnya aku tulis nomor jumlah uang yang akan ditabung dan total tabungannya Nah untuk teman-teman yang susah menabung atau ingin membuat tantangan menabung kali ini Ayo kita bersama-sama sukses dalam menabung dan mengatur pengeluaran keuangan kita Selanjutnya aku mengisi kolomnya dengan nominal awal sebesar 5 ribu rupiah sebanyak 3 baris Baris nomor 4 sampai dengan nomor 8 aku isi dengan nominal 10 ribu rupiah Baris nomor 9 sampai dengan nomor 12 aku isi dengan nominal 15 ribu Baris nomor 13 sampai dengan 17 aku isi dengan nominal 20 ribu Baris nomor 18 sampai dengan 22 aku isi dengan nominal 25 ribu Dan baris nomor 23 sampai dengan 27 aku isi dengan nominal 30 ribu rupiah Jadi uang 500 ribu rupiah ini bisa dijadikan sebagai dana darurat Atau sewaktu-waktu kita mempunyai pengeluaran menesak Jadi kita bisa menggunakan tabungan ini ya teman-teman Mempersiapkan tabungan dana darurat seperti ini itu penting sekali ya teman-teman Karena kita tidak perlu mengganggu tabungan kita yang lainnya Di sini aku menambahkan tabungan itu penting sekali insignificant Dan kita bisa menambahkan tabungan dana darurat seperti ini Yang tadi aku isi dengan max, bentukan dana darurat seperti ini Yang pertama kita bisa menambahkan tabungan kacu Adah di sini itu penting sekali ya teman-teman Aku sudah ada uang untuk saldo awalnya. Totalnya Rp65.000. Selanjutnya, aku akan mewarnai setiap baris sampai dengan nominal yang totalnya Rp65.000. Sebagai tanda bahwa aku telah mengisi tantangan sampai dengan nominal Rp65.000 tersebut. Membuat tantangan menabung seperti ini itu sangat bagus untuk kita supaya lebih disiplin dalam mempergunakan uang. Bagi teman-teman yang belum terbiasa menabung atau baru ingin mulai menabung, silakan kalian ambil pulpen, buku, dan penggarin untuk membuat tabel seperti ini. Jika kalian merasa nominalnya terlalu kecil, kalian bisa menaikkan angkanya. Tapi, jika kalian merasa nominalnya terlalu besar, kalian juga bisa menurunkan angkanya ya teman-teman. Sesuai dengan kemampuan kalian saja. Nah, setelah aku menandai kolom yang ada di tabel tadi, kemudian aku menyimpan uangnya di dalam dompet. Kalian bebas mau menyimpannya di mana saja, asalkan menurut kalian itu aman ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye